Intro Anak kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono yakni AYE menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak AYE kerap memamerkan outfitnya yang bermerek branded di media sosial? Rupanya gaya hidup mewah AYE tersebut tak sebanding dengan gaji yang dimiliki oleh Andi Pramono. Dilansir dari wartakotalev.com sebagai seorang pejabat eselon gaji pokok PNS setara Andi Pramono paling rendah yakni senilai 3 juta rupiah, lalu paling tinggi sebesar 5 juta per bulannya. Sementara untuk remunerisasi tunjangan kinerja di Bea Cukai disamakan dengan Kementerian Keuangan yang regulasinya ditentukan peraturan presiden atau perpres, yakni pada nomor 156 tahun 2014 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam aturan tersebut pembayaran tunjangan kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Seperti diketahui di perpres itu besaran tukin terbagi menjadi 27 kelas jabatan. Lalu kepala kantor Bea Cukai tersebut masuk dalam jabatan eselon 3 yakni dengan kelas jabatan 19. Sehingga Andi berhak mendapatkan tukin paling besar senilai 13,6 juta per bulannya. Selain tunjangan kinerja, Andi Pramono juga mendapatkan tunjangan lainnya, yakni tunjangan istri sebesar 5% dari gaji pokok, sementara tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok. Atas hal tersebut apabila ditotal pendapatan gaji ditambah dengan tukin yang diterima Andi Pramono per bulannya tak lebih dari Rp30 juta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.